Intro Halo abis kelobos kembali bertemu bersama saya Arief Saat ini saya sudah bersama salah seorang pemilik motor Aerox Yang sudah dimodif Nah seperti apa modifikasinya nanti kita akan berbincang langsung Halo mas Ejo Halo mas Ini kebetulan motornya Aerox custom ya mas ya Iya custom Mas Enzo bisa ceritain gak Ini waktu awal ngambil motornya ini memang kemauan mas Enzo Atau mungkin ada referensi dari teman-teman kenapa milih Aerox mas Emang kemauan pribadi sih Cuman emang dapat masukan juga dari teman-teman Terus saya juga emang suka motor yang sport gitu Sporty ya Oke makanya akhirnya pilih salah satu yang memang sesuai sama keinginan mas Enzo berarti ya Oke setelah itu baru mas Enzo melakukan modifikasi mas ya Iya Iya modifikasi Oke ini modifikasinya sama customnya itu bagian apa aja mas ya? Kalau motor ini sih sebenarnya custom painting di Yamaha Mekar Custom paintingnya tuh disamain sama livery nya Rossi GP19 yang paling baru Oh jadi ini memang special order dari mas Enzo nya berarti warnanya ya? Iya Oke terus apa lagi mas? Terus kalau buat modifikasi yang lain sih ini suspensinya udah on linch Cuman saya pakai on linch nya itu yang sebenarnya untuk buat N-Max Oh oke Tapi ternyata bisa masuk juga di Aerox Apa yang gak bedain mas? Kalau di N-Max itu tabungnya tabung bawah Harusnya kalau di Aerox itu tabungnya di atas ya Tapi ini bisa ya mas ya? Bisa masuk Ganti Lebih lebar ya mas ini ya? Iya Oke terus dari depan apalagi? Terus kalau di depan sih ini yang udah ada ditambahin Oh kayak winglet juga ya? Iya Biar lebih keliatan sporty aja Oh ini berarti termasuk dari pengecatannya tadi ya? Yang punya si Rossi juga ya? Iya Kalau penggantian sih pengen untuk ke depannya pengen upside down sih Suspensi depannya Oh suspensi upside down Tapi yang keliatannya kayaknya bagian joknya nih kayaknya perubahan sedikit ya mas ya? Iya ini joknya juga pakai MBTEC juga kan dikombinasi Oke Ini kan berarti ada sedikit pengerjaan custom ya mas? Iya Ini salah satunya adalah busanya berarti dipapas ya mas ya? Iya dipapas Ini gimana mas? Maksudnya memang menyesuaikan sesuai dengan mas Enzo atau gimana mas? Iya Kalau dipapas sih biar lebih kerat Kayak tadi saya kan suka sporty jadinya Di papas biar lebih sporty terus buat memuat ini juga Oh gitu iya masuk juga Nah untuk pengerjaan seperti ini mas ini Ini kan butuh waktu berapa lama ya mas? Sebenernya kalau mau pengerjaan joknya sih sehari juga harusnya selesai Cuman karena pengiriman dan lain-lain jadi bisa sampai 3 hari Sama mungkin ini proses bordernya juga ya mas ya? Iya Sesuai sama kemauan mas itu juga ya? Bikinnya ini waktu kemarin dimana mas? Di ini sheet maker black suite Black suite ya? Oh di Kemayoran itu berarti mas ya? Di Kemayoran iya Kira-kira budgetnya kurang lebih berapa mas? Ini sih seenggak-enggaknya 600 ribuan sih 500 ribu Oke Sebenernya kemarin saya order 2 jok sih Ini kan yang untuk nyamain sama livery nya kan Oke Jok saya yang satu lagi itu buat nyamain sama helm saya yang AGV AGV Yang satu lagi ya Oke Gampang Bisa dikerja sendiri di rumah ya mas ya Oke Ya Halo MPTkelpers Jadi itu tadi bincang saya bersama mas Enzo Pemilik motor Aerox Yang sudah dimodifikasi Pada bagian joknya Ya Sampai ketemu di liputan MPTK lainnya Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel youtube MPTK TV Saya Arif Undur Diri Sampai ketemu berikutnya Ya Halo Makasih mas Enzo mas Ya sama-sama mas Terima kasih Terima kasih